Halo teman-teman, jumpa lagi di Amapet Channel Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Ini adalah salah satu cara menghilangkan kegabutan Oke teman-teman, pertama-tama kita lipat kertas origami menjadi dua bagian seperti ini Untuk langkah selanjutnya, kita lipat lagi ke bagian atas Setelah kita lipat ke bagian atas, menghasilkan bentuk lipatan persegi 4 seperti ini Untuk langkah selanjutnya, tinggal kita lipat menyilang teman-teman Kita lipat menyilang berbentuk segitiga seperti ini Kita lakukan di kedua sisinya Kita lipat lagi menyilang seperti ini teman-teman Tinggal tekan lalu rapihkan Oke untuk selanjutnya teman-teman, kita tinggal membaliknya seperti ini Sebentar teman-teman, seperti ini Kemudian kita tekuk dan kita hasilkan lipatan seperti ini teman-teman Oke untuk langkah selanjutnya, tinggal teman-teman lipat ke bagian tengah mengikuti garis lipatan yang sudah ada Sisi satunya lagi, tinggal kita lipat, tekan dan rapihkan saja teman-teman Oke untuk langkah selanjutnya, di sisi satunya lagi juga sama Kita lipat ke bagian tengah mengikuti garis lipatan yang sudah ada Kemudian sisi satunya lagi Apabila kedua sisinya sudah dilipat menjadi seperti ini, langkah selanjutnya teman-teman tinggal melipat bagian ujung ini Sebentar, bagian ujung ini ke bagian tengah mengikuti garis lipatan ya teman-teman Tinggal kita lipat saja dan tekan Kita lakukan di keempat sisinya teman-teman Sisi yang kedua juga sama, kita lipat ke bagian tengah, kita luruskan saja teman-teman Kemudian kita tekan Oke tinggal sisi satunya lagi sama teman-teman, tinggal kita lipat ke bagian tengahnya Satu lagi teman-teman Oke apabila sudah dilipat ke bagian tengah seperti ini, tinggal bagian bawahnya teman-teman Tinggal kita lipat ke bagian bawah Sebentar, ke bagian bawah sini teman-teman Nah, jadi kali ini Om Abed mau membuat roket mainan Yang berbahan dasar kertas origami dan juga sedotan plastik Nanti Om Abed kasih tahu cara memainkannya Dan sekarang tinggal step terakhir teman-teman Apabila sudah dilipat, mengikuti petunjuk Om Abed barusan Langkah selanjutnya tinggal kita buka bagian dalamnya seperti ini teman-teman Kita buka bagian dalamnya seperti ini Nah, nanti hasilnya menggembung seperti ini teman-teman Tinggal kita mainkan Cara memainkannya menggunakan sedotan plastik Dan kemudian tinggal kita tiup Perhatikan saja cara memainkannya teman-teman Kurang lebih seperti ini Tinggal kita tiup dan roket kita meluncur Oke, satu lagi teman-teman Kita masukkan ke bagian bawah, kemudian kita tiup Semoga mudah difahami dan selamat mencoba Terima kasih teman-teman sudah nonton videonya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe